Oke, oke. Kamu pernah berantem waktu kecil? Oh, diorang berantem mulu. Teri. Oh, kamu tahu. Orang berantem mulu. Berantem mulu. Tapi pernah dibully nggak? Setiap hari. Setiap hari. Waktu SD itu saya dibully setiap hari. SMP juga begitu. Kan saya sekolah di sekolahan Caltex. Bapak saya bilang, dari negeri pindah ke Caltex, saya sekolahin kamu di sini susah masuknya, meskipun kamu juara umum waktu SD. Tapi susah. Karena hanya untuk anak-anak Caltex kan. Jadi kamu jangan bikin malu. Nah, ini penting pesan dari orang tua. Jangan bikin malu. Sama Pak Jokowi, saya dengar juga pesan ke anak-anaknya. Jangan bikin malu, Bapak. Orang tuanya istriku, wakil bupati, bilang ke anak-anaknya, jangan bikin malu saya. Itu penting. Nah, ketika SMP, saya dapat bulian seperti yang sama. Seperti Yusuf. Kayak ditendang dari belakang, dijegal. Terus dibilang penjilat. Tapi pas ketika kelulusan, akhirnya apa? Ketika dibully terakhir kali pas kelulusan, saya berontak. Saya pukulin akhirnya. Oh, gitu? Iya, jadi saya lawan gitu kan. Karena udah lulus. Dia sama harus saja, kalau belum bisa berantem dia. Iya kan, bro? Oh, iya. Iya, dia dulu emosi naik turun. Tapi sekarang udah berubah. Dia udah hijrah. Iya, 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 iya. Ini dulu salah satu. Dia petarung jalanan kalau ditutupnya. Jadi dulu adik gue ini syutingan sama dia. Iya kan, bro? Adik gue syuting sama dia. Dia mah sering, wah sering emosinya. Tinggi. Tinggi. Tapi sekarang justru, dengan segala apa yang sudah dilewatin, mungkin pengalaman hidupnya dia banyak. Dan istrinya yang meredam. Terima kasih.